Dalam tahapan prosesnya, penyusunan tata ruang Kota Batu dalam masa waktu 3 tahun ke depan. Rancangan peraturan daerah RTRW Kota Batu telah berproses mulai dari peninjauan ke Bali, revisi, serta penyesuaian terhadap kebijakan penataan ruang, baik kebijakan RTRW Nasional, kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan-kebijakan pembangunan sektoral yang terkait dengan perencanaan RTRW di Kota Batu. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batu, Haja Dewantirumpogo, bahwa untuk selanjutnya dengan ditetapkannya ranjangan peraturan daerah tentang RTRW Kota Batu tahun 2022 hingga 2042 ini, diharapkan dapat mencapai tujuan penataan ruang Kota Batu, yaitu mewujudkan ruang Kota berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, yaitu mewujudkan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata, dan kegiatan kota lainnya secara optimal, serta meningkatkan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antara pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal, dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota. Selain itu, melestarikan kawasan lindung untuk memperkuat peran daerah sebagai penopang hulu sungai berantas dan keberlanjutan lingkungan daerah sebagai wilayah pegunungan yang asli, aman, dan nyaman, mengendalikan kegiatan di kawasan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengembangkan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, serta mengembangkan kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Setelah akhirnya persetujuan bersama antara wali kota dengan DPRD Kota Batu terhadap perancangan peraturan daerah Kota Batu tentang RT RW Kota Batu tahun 2022 hingga 2042, maka tahap selanjutnya sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 adalah menyampaikan raperda RT RW kepada Gubernur Jawa Timur agar dapat dilaksanakan evaluasi yang memastikan raperda RT RW telah sesuai dengan persetujuan substansi dan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri guna perantapan hasil evaluasi atas raperda RT RW tersebut. kita menerima kasih.